Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore sedur, lur, saya sedang berada di pantai barat Pangandaran, pantai ini sangat landai, bisa untuk bermain pasir untuk anak-anak, bisa juga berkendara memakai motor atau ATP. Bisa juga untuk bermain sepak bola, bisa untuk voli pantai, karena di pantai ini ada lapang voli khusus tamu atau pengunjung, bermain, pasir dan berenang pun diperbolehkan di area ini, tapi tetap harus waspada, karena sewaktu-waktu gelombang besar bisa datang secara tiba-tiba. Objek Wisata Pantai Pangandaran Pantai Barat Pangandaran menjadi pusat aktivitas para wisatawan, hal tersebut karena berbagai fasilitas penunjang dan kelebihan yang dimiliki oleh Pantai Barat Pangandaran, tujuan utama wisatawan berlibur ke pantai adalah untuk berenang dan Pantai Barat Pangandaran adalah pilihan terbaik. Sejumlah orang Pantai Barat Pangandaran bahkan disamakan dengan Pantai Kuta, Bal. Pantai Pangandaran dikenal sebagai pantai yang aman untuk berenang, karena pantainya landai dan jarak pasang dan surut air lautnya cukup lama, sehingga wisatawan dapat dengan leluasa dan nyaman berenang di Pantai Barat Pangandaran ini, Pantai Barat Pangandaran juga cukup luas, dengan garis pantai sekitar 3 km yang aman untuk berenang, menjadikan Pantai Barat Pangandaran memungkinkan untuk dapat menampung ribuan orang yang ingin berenang sekaligus. Lalu apa saja fasilitas penunjang lain yang ada di Pantai Barat Pangandaran yang memanjakan pengunjungnya? Pertama, selain pantainya landai di Pantai Barat Pangandaran juga banyak pohon rindang, yang membuat suasana sekitar pantai teduh dan sejuk sehingga pengunjung kerasan berlama-lama di pinggir pantai. Kedua, banyak disewakan mini papan selancar atau boogie board untuk kenyamanan berenang, kemudian banyak pedagang minuman, jadi jika pengunjung ingin minum kelapa muda atau kopi atau jajanan lainnya semua tersedia. Pedagang dan penyedia jasa sewa boogie tertata rapi, sehingga tidak mengurangi keindahan dari pantai. Ketiga, dari segi keamanan di Pantai Barat Pangandaran, juga terdapat petugas bala wisata atau petugas pantai, yang setiap saat berpatroli mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada pengunjung, terutama yang sedang berenang. Keempat, di Pantai Barat Pangandaran juga terdapat perahu pesiar, yang siap mengantarkan pengunjung ke Pantai Pasir Putih, yang lokasinya juga tidak jauh dari Pantai Barat Pangandaran. Kelima, di Pantai Barat Pangandaran juga tersedia kuda tunggang yang disewakan, terutama bagi anak-anak yang suka naik kuda. Keenam, terdapat jasa tukang foto yang siap mengabadikan momen indah pengunjung di pantai. Ketujuh, jika pengunjung ingin mengelilingi seluruh area objek wisata Pantai Pangandaran, pengunjung bisa menyewa sepeda, sepeda motor, mobil goes, mini ATV, atau delman, semuanya ada di sepanjang Pantai Barat Pangandaran.